Atau daya beli itu secara nasional telah bergeser sejak dua tahun yang lalu Bagi Anda yang bukan pedagang atau yang tidak bergerak di sektor bawah dan menengah Saya nggak tahu kok bisa sampai nggak tahu kenapa Ini adalah mama saya, kami menjual kulit, tas kulit seperti ini Ini dulu yang suka orang bule Coba amati siapa se-konsumen yang suka nongkrong dan cangkok di mal-mal, di Starbucks, di KFC Di makan-makan di mal, coba Anda perhatikan siapa perubahan daya beli konsumen ini telah bergeser Bukan karena pergeseran ini terjadi secara nasional, bukan cuma di Surabaya Nah ma, coba kalau yang sering belajar di mal atau di tempat kita, itu gimana ma, paling banyak gimana? Kalau saya merasakan dan saya perhatikan banyak sekali orang Indonesia yang beli di tempat kita, di mal-mal Bahkan kalau saya pergi ke restoran atau apa banyak sekali yang non-tiongkok Termasuk di Suharti dengan kelas 1 kali makan 1 biji ayam 85 ribu Itu kita bisa nggak mengamati perubahan konsumen Dan bahkan peserta lomba renang, kenapa saya tidak mengadakan lomba piano Karena piano jelas, orang-orang Tionghoa yang ikut Tapi lomba renang, 95% pendaftarnya orang-orang non-tiongkok Dan sekarang jumlahnya menyalakan 1.200 orang Dan ini sudah nggak main-main lagi Jadi kalau yang bisa menembak konsumen, itu yang akan bisa survive Perubahan konsumen ini perlu diketahui Siapa sebetulnya the middle class konsumen Konsumen kelas menengah ini siapa sebetulnya yang dibicarakan oleh Hirmalan Kertajaya Oleh pakar-pakar ekonomi siapa sebenarnya mereka Meskipun pertumbuhan ekonomi bisnis ini semu Tetapi siapa yang memegang uang cash sekarang ini Anda perlu tahu Salam Entrepreneur